Chapter 12 Hamba dan Orang Merdeka Kuasa iman yang membawa kemenangan yang terdapat dalam ayat-ayat lain dalam kitab suci adalah sangat praktis. Pertama, kita harus mengerti bahwa orang berdosa adalah hamba dosa. Kristus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34 Rasul Paulus juga dengan menempatkan dirinya dalam posisi manusia yang belum diperbarui berkata, Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14 Seseorang yang dijual berarti adalah seorang hamba. Dengan demikian, seorang yang terjual di bawah kuasa dosa disebut juga hamba dosa. Petrus juga menunjukkan fakta yang sama ketika berbicara tentang guru-guru yang palsu yang jahat. Katanya, mereka menjajikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kejahatan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 2 Petrus 2 ayat 19 Ciri utama dari seorang hamba adalah, orang itu tidak dapat bertindak sesuai kehendak sendiri. Melainkan, dia terikat untuk melakukan kehendak orang lain. Tidak peduli betapa menjengkelkan kehendak orang lain tersebut. Rasul Paulus membuktikan kebenaran perkataannya sebagai seorang duniawi dan hamba dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak berkenan. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dengan demikian, bukan aku lagi yang melakukannya. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15 dan 17 sampai 19 Kenyataan bahwa dosa dapat mengontrol manusia membuktikan bahwa manusia adalah hamba. Dan walaupun setiap orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa, perhambaan itu menjadi sesuatu yang tidak mampu dijalani apabila orang berdosa tersebut sudah melihat sekilas kebebasan itu dan merindukannya. Namun, dia tak mampu mematahkan rantai-rantai yang mengikatnya dengan dosa. Kemustahilan manusia yang belum diperbaharui untuk melakukan sesuatu yang baik yang dia ingin lakukan telah dijelaskan dalam Roma 8 ayat 7 dan 8 dan Galatia 5 ayat 17 Berapa banyak orang yang dalam pengalaman pribadinya membuktikan bahwa ayat-ayat kitab suci tersebut adalah benar? Berapa banyak yang telah berulang kali mencoba mengatasi masalah ini bahkan dengan usaha mereka yang paling tekun sekalipun hanya mampu membuktikan bahwa dalam menghadapi godaan mereka begitu lemah sama seperti air. Mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan sangat disayangkan mata mereka tidak sepenuhnya memandang pada Allah. Tetapi mereka memandang pada diri sendiri dan pada musuh mereka. Pengalaman mereka adalah pergumulan dengan dosa yang tak ada hentinya dan itulah yang sebenarnya. Tetapi terus-menerus dikalahkan. Apakah ini dapat disebut pengalaman orang Kristen yang sejati? Banyak yang berpikiran demikian. Mengapa Rasul Paulus dalam derita jiwa berseru? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24 Apakah seorang Kristen yang sejati mengalami tubuh maut yang sangat buruk sehingga jiwanya terpaksa berseru untuk dibebaskan? Tentu saja tidak. Sekali lagi, siapakah dia dalam menjawab seruan yang sungguh-sungguh ini sebagai seorang pembebas? Kata Rasul itu, Aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat lain dia berkata tentang Kristus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani 2, ayat 14-15 Sekali lagi, Kristus telah menyatakan misi pribadinya. Ruh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan perbebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61, ayat 1 Perhambaan dan penawanan ini telah dibahas sebelumnya. Adalah penawanan dosa, yaitu perhambaan terpaksa untuk berbuat dosa walaupun berlawanan dengan keinginan kita. Disebabkan oleh kuasa kecenderungan untuk berbuat jahat, baik yang diwariskan dan yang kita peroleh dan kebiasaan-kebiasaan jahat. Apakah Kristus membebaskan kita dari pengalaman orang Kristen sejati? Tentu saja tidak. Perhambaan dosa yang dikeluhkan oleh Sang Rasul dalam buku Roma Pasal 7 itu bukan merupakan pengalaman dari seorang anak Allah, tetapi adalah pengalaman dari seorang hamba dosa. Untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa itulah, Kristus telah datang. Bukan untuk melepaskan selama hidup kita dari peperangan dan pergumulan dengan dosa, tetapi membebaskan dari kekalahan kita. Untuk menjanggupkan kita menjadi kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya, agar kita dapat bersyukur kepada Bapak yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan menempatkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang oleh darahnya kita memiliki kebebasan. Bagaimana pembebasan ini dihasilkan? Oleh anak Allah. Kristus berkata, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8, ayat 31, 32, dan 36 Kemerdekaan datang kepada siapa saja yang percaya, sebab siapa saja yang percaya dalam namanya akan diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kebebasan dari hukuman akan datang kepada mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Roma 8, ayat 1 Dan kita mengenakan Kristus melalui iman. Galatia 3, ayat 26, dan 27 Hanyalah oleh iman, maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita.